Halo guys dan ini dia laptop yang bisa lu jadikan rekomendasi pas lu masih kebingungan gua mau sekolah laptopnya apa ya mau kerja laptopnya ringan tapi performanya oke apa kira-kira ya menurut gua ini laptopnya yang pasti ini bukan laptop buat kamu mendang mending karena ya kalau laptopnya kamu mendang mending kan pasti nyarinya laptop gaming nih kebanyakan ya minimal ada diskusi CPU lah jarang tuh yang nyari desain portabilitas apalagi jangka waktu baterai yang panjang jarang itu buat kamu mendang mending dan seperti tahun ke tahun Acer pun punya line up baru yang bisa lu jadikan teman seharian lu bekerja karena memang itu tujuan utama si laptopnya jadi ini laptopnya sekarang yaitulah laptop Acer dengan seri SPR14 A14-51M apa nih yang menariknya yang pasti pertama itu adalah Acer ini sudah gunain CPU terbarunya Intel yaitu Intel core series 1 terbaru nah lu nih biasanya Intel Core i7 Core i5 terus kemarin ada Intel Core Ultra nih apalagi nih CPU-nya oke oke gua bakal summary dulu simpulin sedikit sama riset yang udah gua dapet jadi di ranah laptop Ultrabook tipis dan ringan Intel itu sekarang punya dua tipe CPU yang mungkin lu bisa pilih sekarang yaitu Intel Core Ultra yang kemarin pernah kita bahas di beberapa laptop Ultrabook bahkan Acer juga pernah yang memang jual fitur teknologi AI nya pada laptop tipis yang harus penyelesaian agak lebih buat ngerjain kerjaan lebih berat namun tetep on the go gitu nah Intel core series 1 ini adalah line up laptop baru yang kalau gue lihat itu adalah seri refreshment nya Intel core u-series pada generasi sebelumnya jadi kayak Intel Core i5 i7 u-series ya generasinya barunya ya kayak bakal kayak gini yang memang target utamanya itu ngincer laptop dengan desain tipis dan ringan baterainya lama enggak berisik soal kipas dan tentunya lebih terjangkau juga dari segi harganya gitu udah mulai nangkep belum nih harusnya udahlah ya kalau belum ya silakan aja tanya-tanya di kolom komentar bawah oke nah lanjutnya juga untuk laptop spek Intel core seri sekarang kan biasanya masuk di ranah laptop terjangkau harganya ya makanya jelas juga laptop ini si Acer Aspire ini kategori laptop tipis yang terjangkau beda sama Acer Swift yang lebih premium dan harganya jelas diatasnya seri Aspire dan untuk Acer yang satu ini juga ada dua pilihan yang bisa lo beli yaitu Intel Core 5 processor 120u sama Intel Core 7 processor 150u yang harganya itu masih di 10 jutaan awal yaitu 10,5 buat yang i5 eh nggak ada i5 ya guys cuma lima Intel Core 5 dan 12.999.000 untuk Intel Core 7 nya terjangkau kan lihat aja nih dari laptopnya ini memang tergolong yang enggak dibikin rewel buat kemana-mana tipis ringan cuma satu setengah kilo dan juga kalau lu bawa charger pun enggak nambah pobot pas lagi masukin kedalam tas desainnya juga itu enggak macem-macem sama seperti generasi sebelumnya yang semakin premium yang minim gambar aneh-aneh penempatan logonya juga pas bahkan ada di bawah touchpadnya ada tulisan Aspire yang jarang nih produsen laptop kasih branding yang dibawa kayak gini yang menurut gue ini bagus tapi memang untuk style laptop affordablenya ini masih kerasa di bagian bezel layarnya bukan karena tipis maksudnya enggak tipis tapi masih pakai frame plastik di pinggirannya salah satu keunggulan laptop ini juga mereka bisa nawarin port-port laptop tipis yang cukup lengkap ya contohnya dari sisi kanan ada USB 3.2 sama audio jack dan di sisi kirinya ada DC port HDMI 2.1 USB A3.2 dan satu USB C Thunderbolt 4 yang pasti bisa dipakai buat ngecas dan juga display out ya jadi bagus nih kalau lu males bawa charger lagi lu bisa manfaatin aja sama charger HP lu buat ngisi daya laptopnya lagi makin simpel buat dibawa-bawa kan ya asik dong tapi tetep tunya USB banyak itu ya menurut gue ini lebih penting lah buat mouse buat sisi eksternal keyboard atau bahkan aksesoris laptop lainnya dan untuk displaynya sendiri dia itu punya ukuran di 14 inci sesuai dengan nama laptopnya dengan rasio layar yang udah modern yaitu 16 banding 10 jadi semakin luas untuk resolusinya yaitu full HD WUX GA nya ini terus brightnessnya pun dia juga mencapai di 300 nits tipikal dan akurasi warnanya di 45% NTSC ya ya memang kalau laptop entry level bukan untuk ranah untuk adu spek layar tapi yang gua cukup respect ini CSR udah pilih panel yang rasionya itu lebih luas jadi memang bukan untuk kerja profesional atau bahkan gaming dengan referensi tinggi tapi buat di casual use itu lebih luas dipandangan kita ke layar lebih enak ditambah itu ada teknologi esar blue light shield nya juga jadi akan lebih aman untuk kita natap ke layar di waktu yang lama buat keyboardnya pun juga standar tanpa numpad yang memang nggak sulit buat lu navigasiin karena ada cukup oke tombolnya udah besar bentukannya paling untuk navigasi aronya aja yang masih pakai ukurannya kecil untuk atas bawahnya agak sulit kalau lagi butuh-butuh banget gitu tapi ya udah banyak lah yang kayak gini juga di laptop lain tapi untuk toks peri sendiri pun gua ngerasanya udah cukup besar juga buat lu gunain enak juga klik-kliknya nggak udah cukup tegas rasa klikannya jadi kalau buat dipakai sehari-hari sih ya ini laptop dari desain ya udah nggak akan bikin banyak repotan sih kayak ya tinggal pakai aja udah cukup desainnya bagus juga nggak bikin malu saat lu gunain tempat umum juga lagi ya emang es itu pinter ya untuk lain apa favorablenya dibuat sekarang semakin premium Nah kita balik lagi deh bahas soal performance-nya dapur pacunya yang dibawah isi Acer Aspire 14 ini yang gua punya itu menggunakan Intel Core 7 Processor 150 U ya yang konfigurasinya ini menggunakan arsitektur Raptor Lake sama seperti gen 13 kemarin tapi diperbarui lagi yang memiliki konfigurasi 2pi core 8i core berdengar total 12 red punya yang maksimum turbo boostnya di 5.4 GHz dengan pbp cuma di 15 Watt aja dan CPU ini juga memiliki IGPU Intel grafik dengan 96 executing unit punya RAM 16 GB LPD 5 dual channel memori dan jelas ini ramnya RAM tanem ya dan soal ini punya di 512 GB ssdp sehin nvnp gen 4 punya serta enggak lupa bawaannya pun sudah terinsal Windows 11 home ya dan buat penasaran sama performance-nya ya seperti ini dari Cinebase R15 dia itu bisa dapet skor angka di 230 singlenya dan 1510 untuk multi-core nya Cinebase R23 bisa dapet di 1548 singlenya dan 7858 untuk multi-core nya yang skornya sendiri sih ini di atas sedikit di atas gen 13 yang pernah kita coba udah lumayan ada peningkatannya dan untuk 3D market pun sendiri dia bisa dapet firestruck di 4900-an untuk time span nya di 1700-an udah cukup lah untuk si IGPU serta untuk PC Martin jelas ini lolos tes di angka 5000-an yang artinya sudah cukup buat dipakai multitasking kerjaan di laptopnya sama untuk SSD pun udah gunain speed yang yang udah lumayan kenceng yaitu readnya di 4800 mbps dan juga 3400 mbps untuk write nya ya memanglah ini laptopnya udah cocok dari peternya itu udah kepake buat gunain office gitu browsing dan juga entertainment aja sih ya memang bukan untuk peruntukan tugas-tugas yang berat tapi kalau mau dicoba tipis ya sebenarnya bisa-bisa aja ya lu pakai buat ngedit-ngedit foto ini masih bisa tipis-tipis kalau buat render video full HD juga masih bisa kayak lu bisa dapatin video 45 detik di render cuma butuh waktu 12 detik aja ya enggak lama kan itu dan kalau mau dipakai buat main game pun juga masih ada beberapa yang masih bisa dimainkan kayak lu main Valorant di resolusi full SD nya bisa dapetin rata-rata di 168 fps dengan satu persen low nya itu di 89 fps kalau CS GU ya karena engine baru emang pas-pasan banget bisa dapat 74 fps settingan high nya mungkin kalau mau di low pun juga bisa ya untuk dapetin low fps yang lebih tinggi dan juga Dota pun sama cuma di 65 fps tapi passwordnya itu pun juga masih naik turun fps nya ya memang baik lagi Intel u-series gitu ya dari dulu tuh memang di desain untuk efisiensi power yang super tinggi tapi dengan adanya generasi baru itu bisa memberikan performance yang lebih cepat gitu ya Apalagi ya kan zaman sekarang udah mulai ada teknologi AI buat bantu pekerjaan ya ini masih bisa diakomodasi dengan penggunaan tersebut gunain chat GPT ya masih aman-aman aja akan masih basis website juga terus juga dari Windows yang terbaru pun juga ada fitur Windows co-pilot pun yang bisa lu cobain hal sejenis yang langsung tanpa buka browser dulu sama yang dipenggunaan biasa sekarang Intel generasi terbaru pun juga ada teknologi Intel Unison yang mempermudah transfer data dari smartphone yang lebih cepat lagi ini fitur enggak ada nih di laptop laptop yang lama jadi ini salah satu keunggulannya dan tentunya fitur yang dibawa sama si seri sendiri khusus untuk extra expired yaitu adalah extra sense yaitu software utilitas yang punya tampilan lebih fresh daripada generasi sebelumnya yang bisa lo gunain untuk monitoring performance laptop lu dan mengatur penggunaan laptop lu bisa irit baterai atau dapetin performance yang lebih gitu serta terutama fitur bawaannya si Acerpone ya bisa lo cek di sini kayak Acer purified voice yang bisa lo manfaatin untuk maksimalin mikrofon laptop lu saat phone call bisa fokus ke suara lu aja atau enggak mau pick up suara sekitar lo apalagi lagi mau apalagi kalau lu mogi apalagi kalau lu lagi koncol secara bersamaan dengan tim lu sebenernya sih ya enggak banyak komplain ya untuk yang satu ini udah kayak tinggal pakai aja gitu latinya Oh ya soal baterai laptopnya ini pun juga punya kapasitas 53Wh yang udah jelas kalau buat usirnya Intel laptop-laptop udah pasti bakalan jarang butuhin yang namanya charger karena ya namanya udah udah irit gitu terus buat thermalnya juga udah cukup CC punya ini dijaga suhunya dengan dua heat pipe dan satu buah fan yang exhaustnya itu keluar di area hintsnya dan inteknya di sisi bawah laptopnya jadi paling optimal kalau lu gunain laptop itu dibuka full aja biar nanti laptopnya naik itu juga ya karena dia ini desainnya kayak Ergolift gitu cuma repotnya kalau lu pakai di meja tinggi agak sulit sih karena ya bakalan terlalu lebar bukannya gitu jadi Sresp14 kali ini tuh laptop untuk siapa sih yang yang pasti laptop ini bisa banget buat lu yang suka pergi-pergi bawa laptop dengan keperluan laptop yang enggak memperlukan performa yang super tinggi kayak kasualius aja udah cukup gitu dari anak sekolah kuliah jelas ofistas dengan baterai yang tinggi yang mungkin lu bisa pakai dimana aja untuk menugas dengan nggak perlu khawatir lagi soal baterai yang cepat boros kalau untuk para profesional sama juga yang suka pindah-pindah lokasi kerja seperti konsultan sales yang memang butuh laptop untuk buat laporan dari lapangan dan mudah buat digunakan dimana aja itu bisa atau ya itu sekedar konten-konsumer ya konten-konsumer bukan konten kreator yang memang sekedar butuh buat browsing di internet gitu ya terus juga nonton film maraton ya udah cukup lah si laptopnya ini jadi ya kalau masih ada butuh laptop untuk selesai tugas-tugas kalian kerjaan harian juga mungkin lu bisa manfaatin laptop ini aja sih ya enggak sih Oke mungkin aja lu pembahasan gua dari Srespire 14 yang tahun 2024 ini udah menarik banget di harganya pun juga masih terjangkau tolong bantu juga share video ini temen-temen kalian lagi butuh laptop terjangkau dengan penggunaan casual use dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau suka dan follow semua soal media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook yang semuanya link ada di deskripsi yang terakhir sampai jumpa di video selanjutnya bye bye